Sebenarnya saya kenal sosok Pak Anies itu. Saya kenal sejak lama, beliau juga mengaku, kenal dengan saya, tapi kita belum akrab itu. Saya nggak ada hubungan keluarga. Tapi saya kemudian dan teman-teman para ulama di Jawa Barat menjelang perpres, memberanikan diri untuk mengambil sikap. Begitu berharap kepada seorang Anies, begitu mengagungkan, memuja-muji, kok saya ada khawatir ini jadi kultus individu ini pakai. Bagus untuk diingatkan agar kita tidak mengkultus individu kan seorang. Tapi... Nah pakai pelajaran dari kemarin-kemarin dan yang sekarang tentunya ini kan membuat tadi bicara kedaulatan rakyat ini akhirnya kan bermuara pada dorongan banyak pihak yang berharap kalau kita sebut satu sosok toko perubahan Anies Baswedan ini banyak yang berharap meminta bikin sendiri aja lah, partai politik gitu. Atau ormas gitu. Nah, tentu sahabat AC channel juga ini kebanyakannya memang kebetulan loyalisnya Anies Baswedan loh. Dan simpatisan PKS. Karena kita channel ini usianya diaktifkan sekitar tujuh tahunan lah Pak Kiai. Dari situ kan kelihatan sekali. Banyak sekali yang suka ke PKS dulu, sekarang nih mereka lagi galau ini. Termasuk yang ke hari ini ke Pak Anies. Dalam pandangan Pak Kiai gimana ini apa? Dorongan apakah ini jalan terbaikah gitu untuk sosok perubahan ini membuat, udah deh bikin rumah sendiri atau partai sendiri? Atau kalau ada cara lain? Saya agak mundur sedikit ya. Agak mundur sedikit waktu pilpres. Sebenarnya saya kenal sosok Pak Anies itu. Saya kenal sejak lama. Beliau juga mengaku, kenal dengan saya. Tapi kita belum akrab gitu. Saya nggak ada hubungan keluarga Pak. Tapi saya kemudian dan teman-teman para ulama di Jawa Barat menjelang pilpres, memberanikan diri untuk mengambil sikap. Karena ketika saya lihat, tadinya saya berharap ormas-ormas Islam yang besar itu menuntun umat gitu. Siapa yang harus dipilih dari capres-capres yang ada ini? Ada tiga capres gitu. Maksudnya ormas besar itu NU Muhammadiyah gitu? Ya. Tapi kenyataannya, betapa sangat mengecewakan ketika mereka kemudian dengan lantangnya, dengan gagahnya menyatakan, kami mengambil sikap netral. Ini mengejutkan untuk saya. Bagaimana ada ulama bersikap netral? Tugas ulama itu justru untuk membimbing umat gitu. Awas ini halal, ini haram, ini makruh, ini hak, ini batil, dan sebagainya. Itu tugas ulama. Masa ada satu masalah, misalnya ini halal, ini haram, lalu ulama netral gitu. Netral gitu. Netral itu kalau di mobil itu tidak maju, tidak melok di kanan, tidak melok kiri. Untung kalau betul netral. Kenyataannya terarah kepada satu calon. Maka waktu itu kami dengan di forum ulama umat dan para ulama, kita mengambil inisiatif, lalu mendeklarasikan fatwa dan menyampaikan fatwa, wajib memilih Anis. Kenapa? ya kami siap mempertanggungjawabkan dunia. Dari tiga calon itu, ini yang paling mendekati dengan Islam. Karena saya aneh kalau ada ulama sampai tidak bisa membedakan mana yang paling memenuhi syarat menurut Islam itu sungguh aneh sampai bersikap netral seperti itu gitu. Nah setelah itu kemudian ya sudah akhirnya dikalahkan. Nah itu dikalahkan istilah saya, jelas dikalahkan. Dikalahkan dengan cara yang curang sehingga akhirnya saya katakan sudah lima tahun ini kita harus siap-siap untuk hidup tidak ada dalam berkah Allah SWT. Karena kalau sesuatu jabatan diperluar dengan jalan yang curang, Allah siap melaknat. Nggak mungkin ada berkah dan dito disitu gitu. Akhirnya kita berharap beliau rupanya maju di DKI gitu ya. Maju di DKI. Setelah maju di DKI, nah itulah yang terjadi. Digital juga. Saya hampir dua minggu itu terus berkomunikasi dengan beliau gitu. Saya komunikasi dengan beliau gitu. Ya sampai akhirnya seperti itu. Terakhir beliau kemudian dicalonkan di Jawa Barat, kita ngobrol sampai hampir 40 menit beliau minta masukkan apakah sebaiknya ditolak atau diterima gitu. Menurut saya, karena saya diminta masukkan, saya berikan masukkan. Nah sebaiknya kalau menurut saya itu tidak diterima. Kalau saya berikan masukkan. Karena banyak apa, banyak hal yang harus kita perhitungkan untuk kalau diterima dan dengan resikonya dan sebagainya. Nah setelah itu kemudian saya sempat bertanya lalu gimana peta selanjutnya gitu. Semangat perubahan ini harus dipelihara terus. Karena ini yang akan memperbaiki kondisi negeri yang sudah sangat terburuk. Karena perubahan ini mungkin semisal 98 reformasi ini harus dipelihara. Nah saya terpikir mungkin alakah bagusnya kalau segera didirikan sebuah ormasi kalau belum siap untuk partai agar agar semangat ini bisa terus dipelihara dan figur Pak Anies sebagai figur tokoh perubahan itu masih tetap bisa bisa eksis mungkin sampai menjelang 2029. Mudah-mudah 2029 sudah sedikit berubah sehingga yang patut menang memang harus menang. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Iya, iya, iya. Iya, saya juga dengar dari beberapa tokoh yang bercerita yang barusan. Nih, Pak Anies kemarin baru telepon Pak Atian katanya. ini bicara momentum berarti Pak Kiaya. Kemudian kalau saya secara pribadi ada sedikit kekhawatiran ketika sosok ini anggaplah yang 40 juta atau berkurang karena sebagian ke partai-partai yang ada begitu berharap kepada seorang Anies begitu mengagungkan memuja-muji kok saya ada khawatir ini jadi kultus individu kalau saya enggak terlalu khawatir dari sisi itu karena karena saya lihat mereka bukan figur Pak Aniesnya mungkin bukan hanya figur Pak Anies semangat perubahannya yang mendorong mereka itu bahwa mereka mungkin selama ini mencari sosok yang ingin mau merubah kondisi negeri yang sudah semerabut seperti sekarang ini muncullah Pak Anies kalau mungkin yang muncul mungkin akan jadi sosok jadi perubahan jadi karena yang kebetulan munculnya Pak Anies maka Pak Anies dan kebetulan memang Pak Anies waktu selama memimpin DKI itu ya terasa terasa dia bahwa dia tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan oligarki bahkan dia begitu luar biasa berlawanan langsung berhadapan dengan itu lalu dia bisa menjadi seorang pemimpin yang benar-benar diharapkan sehingga semua masyarakat bisa menikmati bukan hanya umat Islam dan memang seperti itulah harusnya seorang pemimpin muslim dia harus bisa menjadi pemimpin untuk semua semua orang yang masyarakatnya apapun agamanya dan sebagainya dan itu sudah ditunjukkan oleh beliau jadi kalau saya melihat insyaallah kekhawatiran untuk ya tapi ini bagus untuk diingatkan agar kita tidak mengkultus individukan seorang tapi kekhawatiran itu untuk saya tidak terlalu yang tidak terlalu khawatir karena saya merasa memang ini yang mengumpulkan mereka itu semangat perubahannya mereka yang sudah sudah mungkin kalau saya pakai bahasa muak gitu ya muak dengan kondisi yang sudah seperti ini kondisi yang sudah luar biasa sangat jauh dari cita-cita harapan bangsa bagaimana yang dicetuskan oleh para pendahuluk atau mungkin barangkali begini Pak Kiai orang-orang pemilih Anies kemarin yang pemilih Anies itu memang kategorinya orang-orang yang rasional dan agamis atau dalam hal mereka cukup tahu tentang sehingga kekhawatiran kultus itu menjadi tradusi termasuk saya ya itu dasarnya karena kenapa yang membuat mereka itu semangat perubahannya itu karena sebagai seorang muslim yang sadar itu dengan keislamannya pasti tidak tidak nyaman dengan kondisi yang ada mereka ingin melihat dan merasakan perubahan itu ke arah yang lebih lebih bermoral lebih beragama karena kehidupan kita sudah jauh dari nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama nah ini barangkali yang terakhir Pak Kiai kalau begitu bagaimana dengan kalangan mayoritas muslim yang tersebar di kalau yang dianggap tadi yang tadi orang-orang yang sadar ini yang gak sadar yang biasa dipermainkan dijadikan objek oleh kekuasaan dibeli 100-200 ribu apa langkah yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita mungkin itulah salah satu kelemahan kita kita gak bisa sampai menyentuh sampai dengan keterbatasan langkah kita keterbatasan langkah kita keterlambatan media kita sehingga gak bisa sampai menyentuh sampai ke bawah kita harapkan mudah-mudahan kesadaran ini muncul dari para ulama para ustad karena mungkin di pelosok-pelosok itu banyak ustad tolonglah bimbing mereka jangan biarkan mereka melakukan sesuatu yang bisa mengundang laknat Allah bahasanya itu laknatullah al-rasi wal-bertasi Allah melaknat kalau sudah laknat itu kan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah kalau seseorang itu sudah dijauhkan dari rahmat Allah maka apa yang bisa diharapkan untuk kebahagiaan dunia akhiratnya kalau Allah sudah rahmat Allah sudah jauh dari dia laknat itu nah maka saya kalau saya sudah melihat melihat contoh yang sudah terjadi kemarin pilpres mudah-mudahan di pilkada ini tidak terulang lagi gitu ya di pilpres kemarin itu dengan bansos segala macam itu saya pikir cara-cara yang terjelas-jelas terjelas curang yang TSM yang terstruktur sistematis masif dan sebagainya dan itu diakui bahkan oleh tiga hakim MK ini gimana kita mau bisa mengharap berkah dan ridha Allah untuk negeri ini kalau cara-cara itu sudah mengundang rasa murka Allah laknat Allah dan sebagainya sesuatu yang diperoleh dengan jalan yang haram maka itu haram maka itu haram sampai-sampai begini ada seorang pria dia berdoa di tengah padang pasir itu seakan-akan dia tidak mau meninggalkan padang pasir itu sebelum Allah mengabulkan doanya itu para sahabat kemudian mengatakan masa sih Allah tidak akan mengabulkan doa hambanya ini kesian sekali dia udah menderita seperti itu memelas kayak gitu kata Rasul dalam kondisi dia seperti itu sampai kapanpun Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dia kenapa Rasulullah sebelum dia kondisinya seperti sekarang ini dulu dia hidup dalam kecukupan tapi sebagian dari hartanya dia peroleh dengan jalan yang haram sehingga wa mat'amu haram wa masrabu haram wa malbasu haram wa wuziya bil haram makanannya minumannya pakaiannya dibeli dari uang hasil yang haram kalau sudah bergelimang dengan yang haram itu bagaimana mungkin Allah akan dido'a dan mau mengabulkan doanya kita mau menghadap Allah gara-gara kentut gak bisa kita menghadap Allah harus Allah itu zat yang mahasuci tidak mau menerima dari hambanya kecuali yang suci pula harus bersuci dulu padahal cuma sekedar kentut kentut itu bukan perbuatan haram bukan perbuatan dosa yang haram itu kalau orang kentut gak mau ngaku itu berdosa nah kalau sekarang suatu buah jabatan diperoleh dengan jalannya haram dimana Allah akan ditolong selamat menikmati selamat menikmati